Hai berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo komputer salam sehat semangat dan bahagia pada video kali ini kita akan masih mempelajari perintah-perintah cmd dan variasinya pada video yang lalu kita telah melihat variasi melihat maupun juga membuat suatu file di suatu folder tertentu baik langsung di dalam foldernya maupun lewat folder yang lain termasuk kita membuat folder atau istilahnya di dalam cfd disebut sebagai directory nah hari ini kita akan kali ini kita akan membuat meng-copy file antar folder walaupun ada video yang lalu sudah kita singgung sedikit tetapi dalam video ini akan kita berdalam lagi nah bagaimana Mari kita kerjakan bersama-sama ayo nah di hadapan kita sudah ada satu lembar kosong berwarna hitam ciri khas dari cmd di layarnya bedanya hitam teksnya berwarna putih walaupun nanti di dalam kesempatan yang lain kita bisa memodifikasi backgroundnya menjadi warna tertentu dan teksnya juga warna tertentu nah cmd ini sebenarnya operating system yang sudah usianya lebih dari 40 tahun ya sekitar tahun 70-an 80-an nah maka kenapa Microsoft masih mempertahankan kanannya adalah kalau ibarat manusia dianalogikan cmd itu dalam bahasa jawa disebut simbahnya para tokoh ya atau simbahnya atau maha guru gitu ya kalau di persilatan itu disebut sebagai suhunya suhu kalau Windows itu versinya banyak ya sampai yang terakhir bisa ada Windows 11 atau Windows 12 dan setidaknya tapi sebelumnya ada Windows 10 ada Windows yang lainnya ada Windows 3 kalau awal tahun 90-an itu ada Windows 3.0 sebelumnya ada Windows 1.0 tetapi gagal gagal portal sehingga nggak diulis yang tahun 90-an itu yang agak stabil itu Windows 3.1-1 sampai sekarang Anda ini perlu saya sampaikan untuk mengenal sejarah Nah perintah-perintah di dalam Windows sebetulnya adalah perintah-perintah dari cmd yang dimenukan Nah jadi misalnya kita akan menuju ke drive D atau disk D kalau di Windows kan kita tinggal di dalam cmd harus diketik karena cmd tidak mengenal mouse kalau sekarang ini di layar Anda menyaksikan saya menggoyang-goyangkan itu sebetulnya di bawah kendali si Windows itu tidak ada kaitannya dengan cmd walaupun tayangannya tayangan cmd Nah kita ulangi ya supaya kita lanyah dalam arti fasih karena cmd tidak ada menu tetapi harus dalam tanda-ketik terbiasa terlatih atau boleh disebut sebagai menghafal juga jadi kalau kita menuju drive atau disk cukup ditekan hurufnya diketik lalu diikuti titik dua lalu disetakan enter maka dari drive C sekarang berubah menjadi drive D untuk melihat isinya dengan perintah dir nah disini ada banyak file dan directory directory yang tulisannya dir 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 ini ini sebenarnya adalah folder-folder seperti layaknya kalau kita masuk ke disk PC warnanya kuning ya seperti amplop warna kuning simbolnya kalau di cmd ada kurung buka dir kurung tutup disini nama-nama folder-nya semacam itu kemudian perintah yang selanjutnya kita bisa memutuskan ada dengan CLS kemudian kalau kita lihat ini masih di road directory atau directory utama kita belum masuk folder kalau dikaitkan dengan apa yang sudah kita buat di video sebelumnya kita kita dari sini juga bisa melihat dir lihatlah lihatlah yang ada di drive D folder ketikkan nah disini jadi tidak perlu masuk ke sana langsung bisa melihat lalu juga bisa dir di titik dua backslash salinan nah disini ada satu file saja nah perhatikan posisi kita sekarang adalah posisi direktori utama tapi kita bisa melihat direktori atau folder ketikkan dari luar ini juga salinan dari luar dari direktori utama tersebut nah lalu sekarang dari direktori utama ini kita akan mencoba satu perintah yang tidak bisa dijalankan di Windows Windows ya Windows tidak bisa yaitu meng-copy dari direktori utama atau folder utama dari suatu folder ke folder lain ya ulangi ya jadi saya ketik saja supaya jelas kita akan menjalankan perintah gini meng-copy suatu file dari folder tertentu jadi kalau kita bicara folder kalau di konteks cmd folder ini artinya tersebut adalah directory dari directory ya jadi meng-copy suatu file dari directory tertentu menuju menuju nah menuju hasilnya ditujukan ke maksudnya menuju ke folder tertentu ya kan apa adanya nah disini apa adanya Karena nanti habis ini kita juga bisa meng-copy dari folder tertentu, meng-copy file dari folder tertentu ke folder tertentu lainnya atau ke folder lainnya, ke folder lainnya apa adanya. Jadi nama file dan ekstensinya sama, file name and ekstensinya sama, ini akan kita praktekkan, yang saya ketikkan ini sebetulnya hanya pinjam, jadi kalau ini saya enter pasti error, kita ketikkan saja itu error. Is not recognized, tidak dikenal, ya sudah tidak apa-apa, karena ini hanya untuk memudahkan kita. Contoh, contohnya kita akan meng-copy dari D.2, yaitu dari copy, ketikan, dari folder ketikan, disini perhatikan, jadi copy lah dari folder ketikan, nama filenya apa. Misalnya kita akan buat naskah.ku, file yang namanya naskah.ku, ini kan, menuju ke D.2, backslash, ini namanya salinan. Nah, gini aja, artinya begitu. Jadi, teks yang panjang ini, yang posisi gerakan ini, meng-copy suatu file dari folder tertentu, nah disini, copy lah file dari folder ketikan, yang namanya naskah.ku, menuju ke folder lainnya. Nah, modul lainnya, ini kebetulan namanya salinan. Apa adanya, artinya disini tidak ada tambahan apapun, ya sudah, disini di-enter, nanti di folder yang namanya salinan akan tambah satu file, perhatikan disini. Ini satu, ya, satu file, kita coba enter. Maka, one file copy. Nah, sekarang kita perintahkan untuk cek, persis ini yang saya gulir-gulirkan, maksudnya, ya. Kita lihat, buktikan, there, D.2, backslash, salinan. Dan, sebelum kita enter, perhatikan, disini kan one file, yaitu hanya daftar.cmd. Sekarang kalau kita tekan enter, dia akan menjadi dua, yang satu, selain daftar.cmd, akan tambah yang namanya naskah.ku. Kita buktikan, enter. Duh, bukti, ya, terbukti. Oke, nah sekarang, kita akan mengganti kalimatnya begini. Meng-copy suatu file dari folder tertentu menuju folder lainnya dengan nama yang berbeda. Nah, ini akan saya ketikkan disini juga, ya. Ini yang kedua. Meng-copy suatu file dari folder tertentu Menuju ke folder lainnya dengan nama file atau filename, ya, karena di atas pada file ini. Dengan filename baru, ya, dan ekstensi baru, ekstensi baru, ekstensi, ekstensinya juga baru. Gitu. Karena nanti pengembangan dari variasi yang barusan saya ketik ini, bisa saja filename baru, ekstensinya tetap. Atau filename tetap, ekstensinya baru, gitu. Itu silahkan nanti dicoba, ya, setelah kalian melihat ini. Kita enter, nanti akan muncul komentar yang sama, yaitu is not recognized. Kita coba, ya. Nanti akan muncul error, karena saya mau ngetik ini hanya pinjam saja. Nah, perintahnya seperti apa? Seperti ini, ya. Lihat ya, yang mau saya segerak-gerakkan ini. Copy dari D yang namanya ketikan. Ya, backslash lagi. Namanya terserah. Mau naskah itu baru, apa, file apapun yang ada di sini. Contoh, misalnya kita akan mengetik julie.bln ini. Julie.bln. Copy lah file dari folder D ketikan yang namanya julie.bln menuju ke D salinan. Nah, ini kalau di enter, jadinya seperti yang di atas tadi, nama dan disini sama. Tapi kini ketambah-tambah lagi, backslash lagi, namanya, misalnya kita ganti, C mal 8 ya, desember, ini persis 8. Desember dot, ini kalau arti bln, misalnya mon, misalnya ya. Kita tekan enter. Nah, disini juga ada one file copy. Maka kalau Anda perhatikan di folder salinan, yang artinya hanya 2 file, karena barusan ditambah 1 file, makanya akan menjadi 3 files. Kita coba buktikan. Kita lihat, there, 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 2, backslash, salinan. Nah, ini kalau kita enter, disini akan ditambah 1 file baru yang namanya desember.mon. Kita buktikan, enter. Nah, disini ada 3 files, salah satunya desember.mon, hasil dari perintah ini. Nah, demikian, sementara inspirasi yang bisa saya berikan, semoga menjadi hal baru bagi Anda yang belum pernah menjalankan perintah ini. Gimana sekali lagi, apa yang sudah kita saksikan, yang sudah saya simulasikan, itu tidak bisa dijalankan dari operating system Windows versi berapapun. Kecuali Microsoft akan merilis versi Windows yang terbaru. Ya, demikian kalau Anda baru menyaksikan video saya yang pertama kali, ini adalah video yang ke-643. saya punya target seribu video pertama akan menjadi suatu semacam tanda bahwa ternyata kalau kita mau mengikuti perkembangan IT, itu tak terhingga. Mau 10 ribu, mau 1 juta video pun bisa. Saya kira itu. Kenapa bisa begitu? Karena memang kita harus dan wajib untuk menjadi kompeten. Saya pun selalu berusaha setiap saat, maka setiap hari saya mengirimkan 2 video-2 video agar menjadi kompeten. Selalu kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompeten lah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Silahkan yang baru menonton video saya, tolong bantu saya subscribe, yang nyumbang, yang nyumbang itu panggilan besar. Apalagi subscribe itu kan gratis kan? Anda tinggal klik atau pachet tanda lonceng, maka Anda sudah membahagiakan orang lain, terutama saya. Oke, kalau Anda yang terkesan silahkan like dan share supaya banyak orang yang terinspirasi juga dan menjadi kompeten seperti Anda. Salam saya, Master Santo dari LPK Santo Computer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!